Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah BMW 523i E60 Ini yang LCA ya, keluaran akhir-akhir tahun 2010 Unitnya ada di Bavar Cars Italiano di pasar mobil Kemayoran Untuk headlamp ketika mesin dinyalakan Dia ada angel ice-nya ya, zaman ini masih yang warna kuning Ketika lampu kecil dinyalakan Dia ada side marker-nya yang sudah LED Jadi kayak alis ya bentuk side marker-nya Dia juga DRL-nya merdup ya ketika lampu kecil dinyalakan Untuk lampu utama, sudah HID ya, proyektor Lampu jauh, dia dari situ juga B-beam Lampu shine, masih bohlam Untuk fog lamp, sudah diganti ya yang LED nih Dia ada corner sensor Untuk mesin Namanya 523i ya, tapi dia 2500 cc 6 silinder segaris dengan output 188 hp Dan torsinya 240 Nm Ini modul ABS-nya Untuk surut bar ini tambahan Proyek mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin Dan sudah ada perdam, sudah hidrolik juga Untuk harga ini 225 juta Pajaknya 10,2 ya Tapi itu kayaknya progresif Plat tangsel soalnya Dia nggak ketahuan kodenya ya kalau progresifnya keberapa Kalau stand kayaknya plat tangsel Peleknya 17 inci Dengan profil ban 245-45 R17 Bannya kontinental Desain di fender Beyond suwarna body Handlenya Ini dia desainnya model tarik Tapi kalau kita buka nih Kayak dicungkil ke atas ini ya Sewarna body Untuk interior Dia dominannya warna beige Ini juga ada airbag ya Di kiri kanan kursi depan Ini wood panel Bahan disini dia soft touch Door handle silver Ada speaker For window all auto Disini ada window lock Kray belakang elektrik Electric mirror Sudah elektrik di track Di bawah dia ada door pocket Transmisi Matic Dengan footrest Untuk buka kap mesin dari sini Yang ini untuk buka bagasi belakang Disini ada laci penyimpanan tertutup Sofo pening ya Lapis ban sini Sploodro Ada fog lamp Depan belakang lengkap Pengaturan headlamp Dia sudah auto Disini ada dimmer Dan ada tombol start stop juga Cuma ini kuncinya Mesti yang dicolok ke slot kunci disini ya Kayak gini smart key nya Bisa buat buka bagasi juga Kisi AC Sekelilingnya dia wood panel juga Bisa dibuka tutup Bahan dashboard dia soft touch Sekarang kita coba start up Kondisi pintu terbuka Ini sudah kondisi terutup Kita tinggal tekan tombol start stop nya aja Di MID ada rata-rata konsumsi BBM Ada kalender Outside temperatur Jam Disini ada Sisa BBM Rata-rata kecepatan Rata-rata konsumsi BBM Di bawahnya lagi ada auto trip ya Untuk tombol MID dari sini Ini sekaligus saklar untuk lampu sign dan lampu dim Di kiri sini ada audio steering switch ya Termasuk yang di kanan Saklar wiper dia sudah auto Dan bisa diatur interval waktunya Untuk pengaturan setir Ini masih manual ya Dia lengkap Setir teleskopik Ini layar iDrive nya Ini menu utamanya Di tengah ada informasi Ada informasi service Setting Display setting Brightness Ini untuk radionya Untuk pengaturan kendaraan juga disini ada ya Untuk DRL Welcome light Pengaturan door lock Di menu utama juga Kalau kita geser ke kanan Dia ada onboard komputer Yang tadi ditampilin di MID Di kirinya ada untuk AC ya Tampilan disini Dan juga ada menu entertainment Di bawah yang nampilin Radio, CD, dan AUX Di atas ada menu komunikasi Untuk connect ke telepon Tadi juga bisa di off ya display nya Di menu setting juga ada untuk pengaturan Bahasa, jam tanggal, dan Bluetooth Di bawahnya sini dia ada Kisi AC yang masing-masing bisa dibuka tutup Power door lock di tengah sini Yang ini hazard Untuk pengaturan AC antara driver dan penumpang depan dia bisa atur suhu darah masing-masing ya Speed fan disini Auto climate Pengatur arah semburan Juga lengkap sampai keceh depan untuk front defogger dan rear defogger Dan antara penumpang depan Dan driver bisa atur arah semburan masing-masing ya Display nya ikut di iDrive Ini ada slot CD nya Yang ini shortcut volume Ada laci penyimpanan terbuka Sensor parkir Di kiri sini ada traction control Disini ada asbak dengan socket lighter Laci penyimpanan terbuka Transmisinya udah yang model joystick ini ya Ada mode tiptronic juga Park brake mechanical Dengan ujung silver Ini tadi untuk commander iDrive nya Amrase soft touch Bukanya pencet dari sana Di dalamnya ada holder untuk handphone Dan bisa diangkat lagi Di dalamnya dia ada Aux ya Dan USB Joknya kulit Warna beige Seatbelt disini yang rapi Tertutup cover Hand grip sini model re-track Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Serta card holder Ada lampu baca Kiri kanan Dan tengah Sepian tengah auto dimming Sun visor C driver juga lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu Serta card holder Ini airbag pilar Disini juga ada twitter ya Dan di dashboard juga ada wood panel nya yang besar Dan di dashboard juga ada wood panel nya yang besar Disini dia Cup holder Termasuk yang di sebelah kiri Laci di bawah sini ada pengunci Dia soft opening Ada backlight dan dilapis banget Sini sebut dulu Serta ini layout dari Door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Dia elektrik Untuk Recline Dan juga Head adjuster Untuk sliding tetap manual ya Ada seal plate Tulisan BMW Di belakang Sama ya Dominan warna beige Yang di atasnya Yang warna hitam Dengan wood panel warna coklat Sampai kiri kanan kursi Belakang ya Di door trim nya ada airbag Door handle disini Chrome Home rest soft touch Di bawah sini dia ada Asbag Dan ada Door pocket Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Di tengah sini dia ada PC AC Yang bisa dibuka tutup Dan bisa diatur Panas dingin Tapi udah gak bisa Diatur derajat suhunya lagi ya Dia cuma bebas aja Mau panas atau dingin Di sini dia ada Power outlet 2 buah Dengan wood panel juga Penggerak belakang ya Makanya ada tunneling Yang lumayan tinggi Di belakang kursi penumpang depan Juga ada seat back pocket Serta ini layout dari Dashboard nya Di atas sini dia ada Lampu baca Lampu baca Kiri kanan Dan tengah ya Hand grip sini model retract Dengan tambahan hook Airbag pilar sampai ke belakang Headrest Kiri kanan aja stable Dan yang di tengah ini Dia bisa jadi armrest Dengan tempat penyimpanan Jok juga sudah Isofix Di belakang sini ada Kerem belakang elektriknya Di belakang juga ada Seal plate tulisan BMW Rem belakang capram Sampai belakang sini ya Ada set markernya Dan stop lampnya yang LCI Dia sudah LED bar Emblemnya 523i Di bawah ada sensor parkir Yang rata bodi Antena sharpin I'm on stop lamp Dia juga posisi di atas Untuk buka bagasi Ini dia Tombol elektris Di bawah sini dia ada Untuk tempat penyimpanan Ban serep ya Dia ada Cargonet Dan ada lampu bagasi Untuk toolkit ada di balik Tutup bagasi sini Disini juga ada lampu bagasi Ini desainnya dari belakang Secara overall Dia dual mother Posisi di kiri Bumper-bumper juga sudah M-sport yang ini ya Kursi penumpang depan Juga sama ya Yang elektrik itu Recline Dan head adjusternya Untuk sliding tetap manual Ini tadi cup holdernya Yang di sisi kiri ya Model sliding juga Serta ini layout Dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian video saya mengenai BMW 523i E60 LCI Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton